Kader siap! Anggota Komisi 5 DPR RI Fraksipan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan presiden 2024 dengan Dewan Pengurus Daerah Partai Pansip Provinsi Pegunungan Papua, Jayapura 15 Januari 2023. Sebelum dimulainya rapat, selaku anggota DPR RI utusan Partai Pansipan dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Mesak Mirim punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi dengan Dewan Pengurus Daerah Pansipan Provinsi Pegunungan Papua yang merupakan daerah pemilihan baru tahun 2024. Sementara berdatangan undangan, Dewan Pengurus Daerah DPD PAN dari 8 kabupaten yang bergabung di Provinsi Pegunungan Papua yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mambramu Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Duga. Yang mewakili DPD, Tuhan Pimpinan Pusat, pada kesempatan ini. Kita sebagai orang yang beragama, mari kita puji syukur atas kehadiran Tuhan yang maha puasa, sehingga pada kesempatan ini kita bisa... Pegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan presiden tahun 2024 bersama Dewan Pengurus Daerah Partai PAN se-provinsi Pegunungan Papua dibuka secara resmi oleh Mesak Mirin, anggota Komisi V DPR RI, fraksi PAN. Dua DPD Provinsi Pegunungan, itu dua DPD dan saya, supaya ini match, match untuk kita bisa mendapatkan pengurus ini. Intinya adalah, pertama, teman-teman disediakan keupaten, di delapan keupaten. Ketua Komisi V DPR RI, fraksi PAN yang mewakili pengurus pusat, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Pengurus Daerah Provinsi Pegunungan Papua, simpatisan dan warga yang sudah mendukung Partai Amanat Nasional saat ini. Dari rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka Pemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2024, Dewan Pengurus Daerah Partai PAN di Kabupaten se-provinsi Pegunungan Papua untuk bekerja politik dengan berkoordinasi dan konsolidasi partai sampai di tingkat masyarakat dengan baik. Misalnya ada yang lakukan seperti ini, bagaimana ini? Jadi teman-teman, pemintaan-pemintaan wilayah-wilayah di setiap kabupaten ini, teman-teman, sehingga walaupun saya dapat misalnya calon atau telepon kabupaten, ataupun telepon provinsi, misalnya. Rapat koordinasi dan konsolidasi membuka ruang berdiskusi dan tanya-jawab dengan arah sumber. Mesak Mirin, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN yang sudah memberikan kesempatan kepada Dewan Pengurus Daerah Partai PAN di Kabupaten se-provinsi Pegunungan Papua. Ada yang saya bisa dapat sampaikan kepada teman-teman, kita akan diskusi lagi supaya kita bisa teman-teman masukkan untuk demi kemenangan partai. Tapi berikutnya mungkin nanti kita akan diskusikan dengan anak Yosef, nanti. Selain sudah keluar, jadi kita juga mungkin menetap Dewan Pengurus Daerah Partai PAN di kampung-kampung, di kampung-kampung, di Kabupaten-kampung, baru-baru naik dulu. Wamenah itu berikutnya, perjalanan berikut sekali lagi kita adakan di Wamenah. Terima kasih. Itu masukan. Suara nanti di Jauh Kimo, tapi bisa hilang. Sehingga DPP yang melihatannya GEE, berubahkan GDRD, tetapi sama-sama. Oleh sebab itu mungkin DPDB, peran Jauh Kimo mengusulkan suatu pengamanan suaranya penting. Terima kasih waktu kemuliaan. Kalau kan, itu pasti untuk menjaga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Pembulunan dengan kita, saya ikat ini juga tidak, apa namanya, bukan kecukuskan, memang saya resmi calon mempunyai DPDRI sekarang ini. Jadi saya mau ingin dengar kepastian dari teman-teman, apakah saya di DPRRI atau DPD. Nah itu titiknya. Jadi, sebagianlah kami sampaikan, nanti di saat dari PT Ketua DPP, senengkaran kami kegiatan, pertanyaan selalu juga akan kami sampaikan. Terima kasih. Walaupun kembali. Ruhada, ketika kita semakin banyak diskusi, pasti ada solusi. Untuk itu kita sama-sama terus bangun konsultasi, komunikasi baik, supaya ke depan kita lebih baik seperti itu. Terima kasih sekian dan Tuhan berkati. Selamat sore. Wah. Terima kasih. Jadi, kita punya kedekatan, kita bangun terhadap masyarakat yang ada di setiap distrik, bahkan di kampung-kampung. Terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya. Tepatah, batam, segala macam kita lupi. Dan akan kita buang. Tapi ini yang saya sampaikan. Terima kasih kasar, tapi mungkin diluluskan lagi. Terima kasih saya kembalikan. Kami menghormati Pak Penggota DPRD, saudaraku bersatu begini, dan pada kesempatan hari ini, sehari bersama-sama, kita di Ceyapura, di tempat ini. Bagaimana, kita berkata orang nama-nama saja, minta nama-nama saksinya. Semua delapan DPD Provinsi Penggunungan sedang menengah ini, Pak Gentung, izin. Pokoknya, jangan nama saksi yang masuk di badan saksi, orang semua. Ya, siap. Terima kasih, Pak Gentung. Coba teguh tangan, lapan DPD. Dari rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan Presiden 2024 dengan Dewan Pengurus Daerah Partai PAN se-Provinsi Penggunungan Papua, Mesak Mirin, Anggota Komisi V, DPR RI, Fraksi PAN berharap, dengan kinerja Dewan Pengurus Daerah Partai PAN se-Provinsi Penggunungan Papua, dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dan tidak hanya seperti itu, tapi nanti kita kolaborasi dengan teman-teman masyarakat yang mempunyai suara untuk kita diskusikan. Karena tentu kami di Begulungan ini kan suaranya melalui nokan juga, tapi ada lalu teknis lain yang memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh teman-teman. Tapi untuk lebih khusus dengan saya, nanti saya akan konsultasi dengan pimpinan berhasil dengan rapat tadi ini, bahwasannya 8 DPD PAN, Provinsi Papua Begulungan, menginginkan saya kembali ke DPR RI melalui Partai PAN. Nah, konsekuensinya adalah teman-teman DPD, 8 DPD ini amankan suara untuk 1 kursi dari 3 kursi. Karena itu tidak mudah untuk bisa memenangkan pertarungan yang begitu hebat. Kalau kita kalkulasi asumsinya, kalau hanya 18 partai politik, dikali 3, maka 54 orang akan perebutan. Dibagi 1.300 ribu DPD. Nah, tentu 1.300-an lah, 1.200-1.300, karena di gunung sebagian besar kan tidak suara rusak dan lain sebagainya, sehingga DPD itu utuh. Jadi, kalkulasi matematis perhitungan politik untuk kursi DPR RI seperti itu yang saya asumsikan menghitung. Kalau itu PAN meraih 200 ribu sampai 300 ribu, maka otomatis dari 3 kursi ini tentu PAN akan mendapatkan 1 kursi dari 3 kursi yang ada di Provinsi Papua Begulungan. Kira-kira seperti itu perhitungan matematisnya. Tentu lagi kembali kepada teman-teman di 8 DPD di PAN, di Papua Begulungan, saya yakin otomatis karena ada yang 4 periode, ada yang 3 periode, sehingga kita kadang-kadang depan di Provinsi Papua, Begulungan dengan Papua Tengah itu tidak kurang, solid, biasa, beda dengan Provinsi lain seperti Provinsi Papua Selatan barangkali selama ini mungkin kurang begitu, tapi 2 Provinsi atau 3 Provinsi dengan Provinsi Indonesia ini, Partai Pansian tersaing dengan 17 partai politik lain di Indonesia. Nanti, itu kan pribadi, tapi nanti, ini kan keputusan teman-teman dan atas kesepakatan teman-teman DPD PAN, tapi juga, kan saya sudah punya konstituen juga, ada beberapa kepala supu juga, akan konsultasikan dan kolaborasi nanti dengan 8 DPD ini, seperti apa komitmen mereka untuk mengantarkan saya kembali ke 2 periode lagi, DPD RRI itu tidak mudah. Dengan adanya keputusan teman-teman dari 8 DPD ini, tetapi juga beberapa teman-teman, terutama masyarakat konstituen saya, untuk saya memastikan keseriusan dan keputusan masyarakat seperti apa, sehingga itu sebagai jaminan untuk saya bisa kompetisi lagi dengan 54 tangkota DPD RRI dari 18 partai politik nantinya. Baik, terima kasih. Jadi, sesuai dengan hasil rapat kita bersama dengan Pak Mesad Mirin, tadi 8 DPD sudah melaporkan dan mendukung penuh untuk Pak Mesad Mirin beliau mencalonkan diri kembali di DPR RRI. Kami, saya secara pribadi, tetapi kami di DPW dan DPD-DPD bersatu memberikan dukungan politik kepada Pak Mesad Mirin untuk tetap maju di DPR RRI, karena beliau ini adalah keterwakilan dari suara-suara rakyat di DPW Pak Pabek Gunungan. Otomat, kami pasti memberikan dukungan. Kami juga di Dapil, di Jauh Kimo, di suku Kimial, yang suara tadi katakan bahwa 47 ribu. Ya, saya juga salah satu toko mengklaim bahwa suara itu adalah suara milik Pak Mesad Mirin lebih khusus untuk suku kami. Tetapi, di kabupaten lain, di Jauh Kimo, dan di delapan di jauh kabupaten itu, kami akan bekerja keras. sama-sama dengan DPD-DPD dan dengan rakyat mendukung Pak Mesad Mirin. Kami pasti satukan kekuatan kami. Kami juga merebut salah satu kursi dari tiga yang tersedia di Provinsi Papua Pek Gunungan. Jadi, kami bersama-sama komitmen akan kerja dan mengantarkan beliau untuk menjadi anggota Repel RRI 2024-2029. Menyangkut dengan saksi yang tadi kami sampaikan itu, kebanyakan dari Kabupaten Kota bahkan Provinsi, mereka menganggap kita di pengunungan ini selalu sistem nolakan. Tapi, kenapa sampai kita menyiapkan saksi? Dan ini, sebenarnya itu aturan itu tetap ada dilakukan di banyak pengunungan. Makanya itu kita pakai saksi juga. Saksi itu sangat penting untuk memenangkan partai-partai yang berkomunik isi pada 2024. Jadi, kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPP Depan, Partai Amanat Nasional, Pak Soeky Pilihasa, tidak tutup mata, tetapi justru kepanjangan tangan dari warna pusat kepada setiap kader-kader partai yang ada di setiap Kabupaten Kota. Bukan di Provinsi Papua Pengunungan saja, tetapi dari Provinsi Papua, bahkan juga Provinsi Papua Tengah, bahkan juga Papua Barat, semua. Jadi, seorang Bapak dia melihat semua yang kami sebagai kader-partai di Kabupaten Kota mewakili dari mereka semua saya sebagai kader-partai dan juga Ketua DPP Kabupaten Konekara menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak sangat peduli terhadap kami semua kader-partai yang ada di setiap daerah. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami, tetap kami akan solid untuk membesarkan partai ini untuk 2024 menebut akan mendapatkan kursi. Semua itu kembali kepada kami BPD Kabupaten Kota solid kuat dengan adanya itu kami akan mendapatkan hasil kursi yang baik terima kasih. Mungkin itu saja terima kasih.